Hai, saya Meli Guslaw. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dari tim musika klasik untuk saya dalam sesi Off The Record. Yuk, kita mulai. Kalau dibilang tentang perasaan, saya nggak bisa jelasin seberapa happy-nya saya gitu ya. Bisa mengerjakan proyek ini. Karena ini udah menjadi impian saya sejak lama, pengen banget bisa kolaborasi. Tapi kan kalau nyanyiin lagu saya nggak mungkin ya, karena orangnya sudah nggak ada. Terus gimana ya caranya? Dulu saya pernah lihat, kalau nggak salah, Celine Dion gitu duit sama yang sudah nggak ada. Saya sempat bilang sih ke Mas Anto, bisa nggak ya kalau saya duit sama Nike. Terus saya kontak Om Ahon, kontak Om Ahon. Terus waktu itu ada respon, tapi ngilang gitu. Ngilang dan saya juga ada pekerjaan, saya juga melanjutkan hidup saya. Jadi, saya agak nggak ingat gitu sama proyek ini. Sampai akhirnya suatu hari saya bikin lagu untuk Shana Shannon. Saya ketemu Bu Acin di reskonnya, di launching single itu. Terus nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja ngomong sama Bu Acin. Dan ternyata seluruh album Nike udah di takeover sama Musika, studio dari tangannya Om Ahon. Oh, mantisannya waktu itu nggak ada respon-respon. Bu Acin menyambut baik, sangat baik. Terus ngundang saya ke kantor Musika gitu. Terus Alhamdulillah, waktu di kantor Musika, Bu Acin bilang, Yuk kita jadikan yuk duetnya gitu. Uh, saya nggak tahu mau ngomong apa ya. Terharu, sedih. Sedihnya sedih yang terlalu bahagia gitu. Karena ya pengen aja kalau misalnya Sayanya masih ada, saya bisa mempromosikan lagu itu, saya bisa lebih lebar lah gitu. Tapi kalau dua-duanya udah nggak ada kan lebih sempit untuk diapa-apainnya. Jadi saya bilang sama Bu Acin, mumpung saya masih ada Bu Acin. Pengen banget. Dan sekarang kan Alhamdulillah teknologinya udah mumpuni. Jadinya bisa menghadirkan yang sudah nggak ada itu di, apa namanya, dikolaborasikan secara real gitu. Dan bagus hasilnya, ya sekarang teknologinya udah bisa. Lagu bertemu kembali itu sebenarnya cerita tentang rumpi-rumpian saya sama dia dulu. Karena saya tuh dulu pernah ngerumpi kalau kita nanti kalau nikah bareng. Jadi kayak apa, kawin masa lah ya gitu ya. Jadi perangantannya tuh ada dua, dia dengan suaminya, saya dengan suami saya gitu. Itu halu-haluannya kita berdua. Terus karena nikah itu lumayan agak posesif sama temen yang dekat gitu ya. Jadi dulu kalau saya punya pacar tuh pasti dia selalu cari gara-gara supaya saya putus sama pacar saya gitu. Nah, waktu dikenalkan sama Mas Anto, pertama dan terakhir itu pertemuannya, pertama dan terakhir sebelum dia ke Bandung, itu dia bilang yang ini aja, yang ini aja pokoknya sama yang ini. Nanti kita double date gitu kan. Dia waktu itu lagi mau jadian sama seseorang. Pokoknya nanti kita double date, nanti saya waktu itu ngerasa kotumben gitu. Biasanya kalau saya lagi dekat sama orang tuh kayaknya dia cari gara-gara supaya putus. Karena dia lebih seneng temen-temennya tuh ke dia semua gitu. nemenin dia semua gitu. Nah, terus lagu ini ceritanya tentang, kan dia kan memang juga ya apa namanya, belum sempat lah dalam hidupnya punya cinta yang panjang gitu umurnya gitu. Jadi lagu ini bercerita tentang, lu gak ini, gak yakin emang kalau gue pasti akan mempunyai laki-laki yang baik gitu. Terus, tapi kenapa kok, ya, kenapa pas aku dapet Mas Anto, lu pergi gitu. Jadi kan aku ada dia, tapi lu-nya gak ada. Ini ceritanya tentang itu sih. Jadi gimana sih, maksudnya kan dulu kan pernah janji mau nikahnya bareng, bahagianya bareng. Tapi dia merestui, saya sama Mas Anto. Tapi udah direstuin, tapi kalau lu malah pergi gitu. Jadi ada dia, tapi gak ada kamu. Itu ceritanya tentang itu sih. Bertemu kembali itu. Judul ini juga sebenarnya, sumbangan dari pihak musika ya. Karena waktu itu, waktu lagunya udah jadi, udah mau syuting kalau gak salah, saya belum dapet-dapet judulnya. Terus dari pihak musika gimana kalau bertemu kembali, ada kata-kata itu sih di lagu itu gitu. Bahwa perpisahan kita itu gak akan selamanya, pasti nanti kita akan bertemu kembali. Tapi pastinya kan di alam yang berbeda gitu, di dalam momen yang berbeda. Ya, gitu lah ceritanya. Faktornya yang karena dulu itu salah satu orang yang mendorong saya menjadi penyanyi, penyanyi dalam arti profesional itu dia ya. Dari dulu kan saya senang bikin lagu, tapi saya tuh pemalu gitu. Jadi kalau tampil, saya lebih senang jadi backing vokal, nge-backingin dia juga, nge-backingin Itapurnama Sari pada waktu itu ya. God bless. Gak mau di depan, di depan yang jadi di depan tuh gak mau karena saya merasa saya gak cakep, saya pendek gitu. Terus suara saya juga gede. Kalau dulu kan zaman dulu penyanyi suaranya tinggi-tinggi. Bahkan saya pernah di audisi sama Bu Acin juga gak diterima dulu tuh. Karena suaranya rendah gitu. Jadi saya memang gak pede, tapi saya bisa bikin lagu dari dulu. Terus Nika bilang, lu tuh mesti jadi penyanyi, mesti jadi penyanyi, kan lagunya bagus-bagus. Sampai dia bilang, nanti ya pokoknya kalau misalnya, gue mati duluan, gue mau ini, mau jalan-jalan ke toko kaset, mau ngebisikin orang-orang, beli albumnya Melikus Law, beli albumnya Melikus Law. Terus aku bilang, nanti kalau aku mati duluan itu gitu, aku mau main ke toko-toko kaset, gitu ya, doko-dokok dulu kan kaset, menyebutnya. Mau ngebisikin orang-orang, beli albumnya Nike, beli albumnya Nike. Tapi kan semua itu, ya itu cuma hal-haluan kita aja. Terus ketika saya terus menjadi penyanyi beneran, yang saya ingat pertama kali ada dia, gitu. Karena belum sempat ya saya memperlihatkan ke dia, bahwa emang yang dia pikirkan saya bisa jadi penyanyi besar, tuh memang terjadi, gitu. Nah ketika saya udah menjadi seperti sekarang, ya pengen banget gitu. Ada dia di dalam karya saya, ada dia di dalam perjalanan karir saya. Oleh sebab itu ya, pengen kolaborasi. Kayaknya kalau menulis lagunya sampai ke recordingnya, sih ya recording satu hari, menulis lagunya juga satu hari, tapi sampai kejadi semua video klip dan lain-lain sih, kayaknya tiga bulanan ya kalau nggak salah ya. Yang unik adalah, karena dua lagu dijadikan satu, jadi lagu Nike Duka Pasti Berlalu, ciptaan Dadang Asmanaf ya, Tuan Dadang Asmanaf, itu dimasap sama lagu baru, yang aku buat. Itu yang mungkin, nggak tahu ya pernah terjadi apa, belum di Indonesia. Tapi itu salah satu teknik atau terobosan baru sih, menurut aku yang bisa dicoba gitu, di karya-karya mendiang-mendiang musisi Indonesia yang besar-besar gitu, dihadirkan kembali pada masa sekarang dalam teknologi yang udah mudah dibuat gitu. aku kan nebeng tinggal di kontrakannya dia di Jalan Mangga, jadi waktu berapa hari sebelumnya, memang dia mau syuting di puncak, bawa baju banyak banget itu, hampir satu lemari kali ya, karena dia bilang dia akan nggak pulang lama. Dia akan nggak pulang dalam waktu yang lama, jadi baju-bajunya banyak dibawa. Terus aku nggak tahu kalau dia ternyata ke Bandung, jadi ada break sebentar mungkin ya, terus dia ke Bandung. Tapi ketika di Bandung, dia telponan sih sama aku, waktu itu, malam itu, Mas Anto nongkrong di Jalan Mangga, karena aku mau pakai kereta subuh. Jadi kita begadang aja, nggak tidur, ngobrol, nonton TV, terus terima telepon dari dia itu, memang ada dua kali dia nyenggol, nyenggol tiang listrik gitu. Jadi waktu lagi telponan sama saya tuh, uh, ayo, ayo, nabrak, ayo, mobil urang, katanya gitu. Jadi mungkin memang udah ngantuk gitu ya, karena kan dia memang, hari-hari sebelumnya, syuting terus, syuting sinetron. Terus memang, memang hari itu aku mau pulang ke Bandung, jadi udah rencana pakai kereta subuh. Jadi waktu malamnya, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada, apa namanya, gila-gila apa-apa gitu ya, nggak ada, nggak ada apapun. Di kereta juga nggak ada, saya tidur, turun dari kereta, terus mamaku itu, kirim message di Pager, kalau zaman dulu di Pager kan, burumu balik gitu, babaturannya tabrakan katanya, buruan pulang, temennya tabrakan gitu. Ya, saya baca terus, yaudah saya sakuin lagi, masih mau nunggu taksi. Taksi hari itu kosong, pokoknya semuanya maksudnya, udah pada dipakai orang, jadi jalan ke depan gitu, mamah ini lagi, Pager lagi, temennya yang tadi tabrakan meninggal, apa-apa gitu. Habis itu tuh, saya cari, telepon kartu, nggak punya handphone saya, tadi telepon kartu, nelfon mamah saya udah nangis-nangis, ngasih tau kalau Nike udah nggak ada, tabrakan gitu. Terus saya udah kalut, kacau, akhirnya saya charter angkot-angkota, angkot, saya charter angkot sambil nangis-nangis gitu. Ternyata angkotnya juga ikutan nangis, karena dia juga baru denger kabar Nike meninggal, dia juga ngefans sama Nike, dan emang pada saat itu, saya nggak pernah melihat pemandangan seperti itu ya, jadi dari jalan, apa sih itu namanya, jalan panjang bypass itu udah lautan masa, udah muacet banget, dan nggak pernah saya lihat ada pemandangan orang wafat, terus seperti itu gitu orang berdukanya. Satu Bandung kali ya, seluruh Indonesia bahkan. Ya udah, hari itu saya, apa namanya, beruntungnya, masih beruntung ya, masih beruntungnya itu, saya kok ya pas, memang pulang ke Bandung, kan nggak kebayang kalau saya denger kabarnya, pas saya lagi di Jakarta gitu, tentang panting harus ke Bandung, kalau ini, pas saya nyampe di Bandung gitu, dikasih kabar itu. Jadi bener-bener masih, dikasih kesempatan melihat jenazahnya, masih kesempatan menguburkan. Saya itu nyanyi, latihan nyanyi, di HAPMI, HAPMI PUNAN Artis Penyanyi Musisi Indonesia, di Tegalaga. Nah, Nika juga, latihan vokalnya di situ. Nah, karena kita satu, satu, namanya satu angkatan lah ya, karena beda cuma, beda setahun, dua tahun, masih satu angkatan, sama Nova Mariana, sama Inka Christy. Terus, mama aku tuh kan Indo, bule, mamanya Nika tuh keribu, jadi kita suka tukeran mama. Jadi kalau naik beca, pulang dari HAPMI, itu aku satu beca sama mamanya Nika, Nika satu beca sama mama aku. Terus, kita beras sahabat, kita beras sahabat, padahal rumahnya jauh, waktu itu ya, itu rumahnya jauh, Nika diparakan saat, saya masih di Babakan DC, saya baru pindah ke Metro Marga Hayu itu, baru SMA, nah kalau itu udah deketan, jadi deketan. Dulunya waktu kecil, jauh. Terus kita sama-sama gak punya mobil, jadi kalau misalnya, ikutan festival, terus sampai jam satu malam, sampai, sampai angkot udah gak ada, kita sewa Delman, patungan tuh, mama aku sama mamanya Nika patungan, jadi nurunin dulu ke rumah aku, terus kebayangkan, naik Delman ke film Susana gitu, dari rumah aku, terus ke rumahnya Nika gitu, Delmannya tuh, sampai subuh, kali baru nyampe rumah Nika, kalau jauh rumahnya tuh, gitu. Yaudah, terus kita selalu, manggil guru private, vokal, Pak Deddy, itu juga, sama-sama, sama Nika, terus di rumah Nika tuh, ada, ada balong, ada balong untuk kolam ikan, jadi, kalau dulu tuh, pernapasan diafrahma, apa gitu, diajarinya, jadi, pelatihan private-nya tuh, di rumahnya Nika, di balong itu, di belakang rumahnya, jadi, kita makin deket, terus, ya, sampai, beranjak remaja, gaulnya juga, sama-sama, bareng, ketambah lagi, aku pindah ke metro, jadi rumahnya, lumayan tetanggaan, jadi, makin deket. momen kebersamaan, sama, beliau yang paling, semuanya memorable ya, cuman, kita suka, berbagi aja sih, jadi, dia itu memang, born to be gelis ya, kalau saya bilang, jadi, dia tuh emang gelis, gelis tuh cantik, cantik dari luar, dan dari dalam, dan dia gak pernah, kalau kita kan, akulah, gak usah kita ya, aku masih, masih mengupayakan, beli kacamata bagus, beli sepatu bagus, beli baju bagus, dia gak, dia tuh, kalau pun dia beli, yang anehnya itu, dia selalu, kasih ke temennya, termasuk ke aku, apalagi kalau misalnya, wah keren pisan, oh jaman nih, mana ayam, ya gitu, lu mau nih, berapapun, dia gak mau tau, harga barang, termasuk baju, jadi kalau dia ke luar negeri, dia shopping, dia memang hobinya shopping, tapi bukan, tapi shoppingnya tuh lucu, jadi dia beli, bisa 3 koper nih, nanti dia happy kan, pas pulang ke Indonesia, dia happy, dia temen panggil semua temen, karena dia tuh gak bisa, dia bukan orang yang tipe, di rumah bisa sendirian, selalu harus dipanggil, semua temen-temennya, harus rame, pokoknya rumahnya, panggil semua temen-temennya, dia buka atau 3 koper, berak, wah pilih, 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 nanti yang gak dipilih sama temennya, itulah yang buat dia, itu yang, gak pernah aku, nemu, sampai sekarang temen kayak gitu, orang kayak gitu, ada dong, jadi gak banyak orang tau ya, mamaku tau sama mas Anto, ini dulu, dia udah gak pake, dia lungsurin ke aku, ini rompi, Boy London, Boy London masih ada ya, sekarang gak ada kayak gitu, karena dulu aku naksir banget sama ini, terus aku juga belum pernah pake, apa udah pernah pake ya, pokoknya aku naksir banget, terus dia bilang, ya ke rumahnya ya weh, sama ini, sama ini, udah yang aku masih simpen, dua ini, ini apa ya, nyalakan api ya, tinggal aku sendiri ya, tinggal aku sendiri, ya, rambutnya di Bob, ini masih aku simpen, ya fenomena ini emang, belum pernah sih, saya juga lihat ya, ada artis yang lebih besar dari dia, musisi atau siniman, publik figur lah, yang lebih besar, jauh lebih besar dari dia, menurut saya, entah dari karyanya, atau apapunnya, tapi dia itu yang paling, gak pernah surut fansnya, dan yang lucu itu, yang unik itu adalah, fans dia yang baru-baru itu, yang dulu belum lahir, waktu dia ada gitu, kan aneh, kalau, kalau ke seangkatan saya, kan memang, memang, tumbuh, dengan lagu-lagunya dia juga, gitu, jadi masih make sense, kalau nge-fans sama dia, tapi, anak-anak, gen Z yang, gak tahu gitu, zaman itu, dan, waktu nike hidup, belum lahir, kok bisa nge-fans gitu, denger lagunya sekali, terus dia, mereka browsing orangnya, terus nge-fans, emang mungkin, apa ya, sinar kali ya, memang auranya, baik, auranya bagus, jadi, magnetnya tuh, gak redup-redup gitu, sampai sekarang, kalau, kalau saya, ingat-ingat kembali, kayaknya, apa yang dilahirkan, dari dia itu, jujur, jadi, dia gak pernah make up, kayak gue ini ya, gitu ya, yang belum matanya, anti badai begini, dia gak pernah, jadi, kadang-kadang juga kayak, pernah, pernah suatu hari, dia, ketiduran di rumah papa saya, di Ciledug, dia besoknya harus, ke airport, terus, kalau artis-artis lain tuh, ke airport tuh, dendong dong pasti ya, paling gak tuh, zaman dulu, zamannya blesser gitu, pada pakai blesser, jeans tapi pakai blesser, dia pakai maju tidur aja, tapi ya karena, karena jujur gitu ya, gak dibuat-buat, keren, super keren, yang keluarnya tuh, dari dalam, mungkin itu yang, saya rasa, yang magnetnya jadi gede tuh, karena mungkin jujur, gak dibuat-buat, gak ada rekayasa, gak didramatisir, gak di make up gitu ya, gak fake, asli semuanya, duri terlindung, gak tau, aku suka aja notasinya, sama liriknya, harapannya, semoga ini bisa, mengobati rasa kerinduan, fans-fansnya Nike, baik yang udah, lama, udah militan, maupun yang baru, terobati, ini kan, walaupun ini, vokalnya, vokal dia dulu, yang di lagu, juga pasti berlalu, tapi kan, dengan aransemen baru, dan, jadi baru gitu, mudah-mudahan ya, ada rasa-rasa baru, yang dihadirkan lagi, untuk para fansnya, terus mudah-mudahan, ini juga menjadi, sumber inspirasi baru, untuk dunia musik Indonesia, dengan teknologi semacam ini, kita bisa menghadirkan, karya-karya lama, menjadi baru, dan keren. untuk teman-teman NAFC, terima kasih, sudah mencintai sahabat saya, terima kasih, sudah selalu setia, menyayangi, dan mengasihi, sahabat saya, selalu mengenang, karya-karyanya, selalu mendengarkan, karya-karyanya dia, terus, mudah-mudahan, Nike selalu bisa, bukan cuman karyanya aja, yang bisa, mengilhami, manusia semuanya, tapi kebaikannya dia, juga bisa, menular kepada, penggemar-penggemarnya, sehingga, pergerakan, atau komunitas NAFC ini, menjadi satu komunitas, yang mempunyai kegiatan yang baik, demi, orang baik yang mereka ingin lakukan. Seharusnya, waktu itu, gak kebanding. Itu tadi, jawaban-jawaban saya, di sesi Q&I, of the record. Semoga bisa menjawab, rasa penasaran kalian ya, Musikaners. Nah, saya juga mau ngingetin, jangan lupa, untuk dengerin terus, lagu terbaru saya, bersama sahabat saya, Nika Ardila, yang berjudul, bertemu kembali, di seluruh digital streaming, platform favorit kalian. Dan, jangan lupa, untuk tonton video klipnya, di YouTube channel, Musica Studios. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.